Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di dalam video kali ini kita akan membuat aplikasi sederhana menggunakan nore.js. Meskipun terminal RIPL membantu kita menuliskan perintah-perintah JavaScript, tetapi aplikasi nore.js telah ditulis dalam bentuk file, selanjutnya file tersebut diksekusi oleh nore.js. Baik, sebagai contoh kita akan mengerjakan latihan berikut ini. Nah, untuk terminalnya kita bisa menggunakan Command Prompt atau CMD dan juga bisa menggunakan Visual Studio Code. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Dan ini adalah tampilannya dari Visual Studio Code. Kemudian langkah pertamanya nanti kita akan menghubungkan ke folder kerja. Baik, untuk langkah pertamanya kita buat dulu folder kerjanya. Saya taruh di local.js.e. Di sini saya buat folder. Saya kasih nama foldernya, web. Nah, di sini untuk membuat folder kerjanya, terserah mau kasih nama apa saja, tetapi alangkah lebih baiknya menggunakan satu kata saja. Kemudian, kita kembali ke Visual Studio Code. Kita open folder. Kita masuk ke folder kerja yang sudah kita buat tadi. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian, untuk tab welcome-nya saya hapus dulu. Nah, sekarang kita akan membuat file-nya. Kita klik di sini, new file. Kita tuliskan selamat datang.js Lalu enter. Kemudian di sini saya tuliskan console. So, ingat on switch party yang sudah dijelaskan kemarin. Untuk melanjutkan, kita tinggal tekan tombol tab. Lalu, titik. Lock. Tinggal menekan tombol tab. Lalu, buka kurung. Kemudian, tanda kutip. Selamat datang di sini. Stikom. Uyelindo. Kupang. Tanda petik. Lalu, diakhiri dengan titik koma. Kemudian, saya akan menekan tombol ctrl S. Perhatikan di titik sini akan menjadi X. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk menjalankannya? Di sini kita perlu menggunakan terminal. Yang bisa kita gunakan melalui command prompt. Atau juga kita bisa menggunakan langsung pada Visual Studio ini. Kita pilih di terminal. Lalu, new terminal. Nah. Lalu, ini saya sesuaikan dulu. Di sini kita tuliskan node, spasi, nama filenya yaitu selamatdatang.js Selamatdatang.js Kemudian, saya enter. Maka, akan muncul seperti ini. Selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Baik, itu saja untuk pengenalan membuat aplikasi sederhana menggunakan node.js. Terima kasih. Terima kasih.